assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semoga saya jumpai sahabat dalam keadaan sehat walafiat tentunya khusus buat para petani Iya hari ini pagi yang sangat cerah kita akan lakukan pemupukan ketiga di lahan ayah sahabat ya pemupukan ketiga kali ini kita gunakan pupuk Ponska dan Zaya bos ya jadi kita tidak lagi menggunakan pupuk urea jadi pupuk urea itu hanya kita gunakan di pemupukan pertama dan kedua bos ya jadi sahabat bisa lihat beginilah perkembangan semangka di usia 32 HST ya jadi enam hari setelah pemupukan kedua kita lakukan lagi pemupukan ketiga ya sahabat ya sahabat beginilah eh si akondisi semangka dengan usia 32 HST ya ada juga yang bertanya sahabatnya ada juga yang komen kalau eh menggunakan pupuk urea itu mengakibatkan kresek pada daun jadi pemupukan pertama dan kedua memang kita ikutkan urea tapi untuk pemupukan selanjutnya ketiga dan seterusnya itu kita tidak gunakan urea namun eh dalam tanda petik tadi dalam tanda petik daun menjadi kresek akibat pupuk urea menurut saya itu salah bos ya itu salah jadi kresek itu disebabkan oleh jamur dan bakterius ya jadi kalau bukan jamur atau bakteri bisa juga karena trip nah itu penyebabnya jadi kalau sudah berjamur kemudian jadi cendawan kalau tidak cepat dispray atau disemprot menggunakan insek atau fungisida yang bet benar maka akan menjadi daun kresek sahabat ya bukan disebabkan karena pupuk urea ya bos ya dan sampai jumpa di video selanjutnya ya sahabat bisa lihat kondisi daun masih hijau nah terlihat normal kalau ujungnya hijau muda ya jadi ujung tanaman daunnya pada hijau muda gitu ya dan masih belum ada tanda-tanda cendawan tanda-tanda keriting ya masih normal ya jadi kita tiap hari harus teliti memperhatikan kalau sekiranya ada bintik kuning nah itu segera kita lakukan penyemprotan atau agak ujungnya itu melengkung ya mungkin saja disebabkan oleh trip hingga menyebabkan keriting tapi saat ini di lahan A ini masih aman-aman saja belum ada tanda-tanda cendawan atau penyebab kresek lainnya atau keriting masih lebih normal ya sahabat ya cuma teman-aman saja Oke jadi sebelum kita melakukan pemupukan Pasti ranting-rantingnya itu tidak beraturan Jadi kita luruskan itu bapak sudah meluruskan Jadi biar teratur dan rapi ya Nanti itu yang tengah itu kan masih kosong ya Nanti akan yang sebelah kiri bertemu dengan yang di sebelah kanan itu ya Nanti akan penuh itu ya Akan ujungnya akan ketemu di tengah-tengah nanti ya Kadang lebih dia Ya di pupukan hari ini kita menggunakan pupuk Ponska dan ZA ya sahabat ya Jadi takarannya nanti 5 gayung Ponska dan 1 gayung ZA ya Iya sahabat bisa perhatikan ya ini pupuknya Jadi ada pupuk Ponska dan ZA sebetulnya itu ya Yang paling kiri itu pupuk ZA Tapi tadi kita tidak bawa 1 karung Karena kebutuhannya tidak sekarung gitu Jadi kita sesuai kebutuhan aja kita bawa ya Jadi sahabat bisa lihat takarannya Ponskanya 5 ya Jadi sebelumnya kita menggunakan Ponska 4 ZA 2 Tapi sekarang ZA tidak ada yang subsidi Jadi yang non subsidi itu mahal bos disini Jadi kita kurangi aja ZA nya Ponskanya yang banyak Jadi Ponskanya itu kita kasih 5 gayung aja Dan ZA nya 1 gayung begitu Jadi kurang di ZA tapi kita lebihkan di Ponska Tergantung kita bos ya Tergantung kita menginginkan bagaimana baiknya Lebih banyak lebih bagus Ya sahabat bisa lihat sendiri Bisa hitung sendiri 5 gayung Ponska dan 1 gayung ZA Nah ini ZA ZA yang non subsidi ini warnanya putih Ya kayak gula pasir ya Putih dan butirannya kecil-kecil ZA yang dulu yang subsidi itu Agak kemerah-merahan Tapi ini sangat putih ya sahabat ya Seperti biasa ya Yang takaran-takaran pupuk tadi Dimasukkan ke dalam wadah Berisi 150 liter air Nah itu dicampur sampai Rata ya sampai campur betul Baru kita lakukan pemupukan Menggunakan takaran Kaleng rokok ya Kaleng rokok itu sekitar 250 mililiter ya Kurang lebih lah Segitu Terima kasih telah menonton! Ya jadi yang di jalur kita lalu lalang pemupukan kita Kita ini dulu kita rapikan dulu ya Kita rapikan Ujungnya ke kiri dan kanan ya Ya agar nanti tidak diinjak Sayang kalau diinjak Jadi ranting kiri kanannya itu Tempat buahnya nanti ya Indo kiri kanan Nah itu dominan untuk tempat pembuahannya nanti Nah yang lain misalnya muncul lagi Ranting atau cabang baru Selain yang kiri kanan itu nanti Dibiarkan saja Tidak masalah Ada juga yang bilang Dipangkas ya Kalau mau pangkas ya Pangkas yang penting tidak dipangkas yang kiri kanan tadi Indo kiri kanan itu ya Tapi dulu sudah kita coba lakukan Pemangkasan atau pruning Artinya batang-batang yang tidak Mengeluarkan buah ya kita potong Tapi sekarang kita biarkan saja Jadi metodenya lepas gitu Jadi tidak kita potong ranting Sampai panen nanti tidak ada yang kita potong Jadi dibiarkan lepas saja Nah ada juga yang bilang Apa tidak berpengaruh terhadap buah Nanti buahnya takut kecil-kecil Tidak sahabat ya Bahkan cabang-cabang itu adalah Penampung nutrisi bagi buah ya Misalnya Semakin lebat Daunnya nanti semakin besar buahnya Karena di saat kekurangan air Nutrisi yang ada di ranting itu Dia fokus ke buah Seperti itu sahabat ya Nah Sampai jumpa Ya daun-daunnya masih terlihat sangat hijau Tidak ada sedikit pun tanda-tanda cendawan Atau kresek Bahkan biasanya banyak Insek itu Ngerek daun itu Tapi ini kelihatannya sangat Sangat jarang saya lihat ya Karena penyemprotannya Rutin ya Jadi sahabat Tergantung Sikon Atau kondisi tanamannya Nanti kalau tanamannya normal Baik-baik saja Bisa disemprot Dua kali seminggu Tidak masalah Tapi kalau nanti terlihat ada tanda bercak pada daun Kemudian daun menggulung Kemudian daun menggulung Atau keriting Nah itu harus intent lagi Kita harus pagi sore-pagi sore Kalau tidak Kalau tidak begitu ya Bahaya Jadi kalau terdapat masalah Harus sampai tuntas dulu masalahnya Baru kita tidak lakukan penyemprotan Jadi misalnya kalau keriting ya sampai lurus dulu Kalau misalnya Seminggu kita lakukan penyemprotan Baru lurus ya Baru kita hentikan Tapi kalau belum lurus-lurus ya Tetap kita semprot gitu ya Seperti yang ini Belum ada tanda-tanda keriting Keresek Cendawan Bercak Ya kita biarkan saja Kadang sekali seminggu kita semprot ya Tidak jadi masalah Oke sahabat Kalau tidak ada kendala Tidak ada hujan badai Sampai terendam Ya pastinya nanti saya akan perlihatkan hasilnya ya Saya akan selalu update Dan nanti mudah-mudahan saya bisa ambil video di Pengupukan keempat Ataupun nanti tergantung kondisinya Sampai mana pengupukan Keempat apakah kelima atau keenam Nah nanti tergantung Kondisi dari tanamannya Kalau tanamannya terlihat subur dan rimbun Cukup empat kali pengupukan Tidak jadi masalah Tapi kalau masih terlihat kerdil Otomatis kita lakukan pengupukan kelima Ya begitu sahabat Jangan patok Ah pemupukannya kita lakukan empat kali saja Jangan patok gitu Tergantung perkembangan daripada Tanaman kita ya sahabat ya Jadi kalau tanamannya subur dan rimbun Ya cukup empat kali Tapi kalau masih kerdil Ya harus kita lakukan pengupukan keempat Baupun kelima gitu sahabat ya Baik sahabat Ini dulu review kali ini Semoga video ini bermanfaat Kalau bermanfaat Dukung channel saya bos ya Dengan menekan atau mengklik subscribe ya sahabat ya Demikian sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!